Pemirsa, I-News telah sukses menggelar Indonesia Awards 2020 untuk keempat kalinya yang disiarkan secara langsung dari MNC Conference Hall I-News Tower, Jakarta Pusat. Masih di tengah pandemi COVID-19, acara dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Malam hari ini, Indonesia Awards mengambil tema Kebanggaan Indonesia. I-News memberikan apresiasi kepada 28 insan terbaik dalam Ajang Indonesia Award 2020 yang mengusung tema Kebanggaan Indonesia. Kriteria penilaian pada perhelatan keempat ini mencakup popularitas, konsistensi, dan kepakaran. Proses penjaringan bakal calon nominator sudah dilakukan sejak Mei 2020 berdasarkan sepak terjang prestasi dan kontribusi selama pandemi COVID-19. Harapannya tentunya ini mengapresiasi para tokoh-tokoh yang berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara, khususnya di bidang-bidang tertentu yang saat ini memang sangat dibutuhkan. Kemudian bisa menjadi role model, contoh bagi yang lain. Kalau makin banyak yang memiliki kontribusi seperti ini, tentunya bangsa kita akan menjadi lebih baik. Ada pun pendai penghargaan Indonesia Award 2020 untuk kategori toko publik, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz, dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Kategori toko profesional, Dr. Andani Eka Putra, Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas Padang. Dan kategori penghargaan khusus bidang kesehatan, dokter spesialis paruhan doko gunawan yang masih merawat pasien COVID-19 pada usia 80 tahun. Dan ini bentuk apresiasi kepada pejabat publik, dan kali ini tepat karena salah satu yang diberi penghargaan kan terkait dengan kesehatan. Dan juga yang tentunya kepada gubernur, bupati yang mendapatkan kan terpacu untuk berprestasi. Jadi dari segi pemerintah mengapresiasi yang dilakukan oleh grup I-News. Dewan Juri Kehormatan Indonesia World 2020 kali ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, dan Eksekutif Chairman MNC Group Haritano Sudibyo. Tim Liputan I-News melaporkan. Tim Liputan I-News melaporkan.